Optik Melawai Menyusui adalah periode penting dalam kehidupan ibu dan bayi, di mana nutrisi yang diterima bayi sepenuhnya bergantung pada asi. Karena itulah, banyak ibu yang berhati-hati terhadap apa yang mereka konsumsi selama masa menyusui, termasuk minuman seperti teh. Namun, ada berbagai mitos yang berkembang di masyarakat mengenai konsumsi teh oleh ibu menyusui. Inilah sederet mitos tentang konsumsi teh oleh ibu yang sedang menyusui. Mitos 1, Teh Mengurangi Produksi Asi Salah satu mitos yang cukup umum adalah, bahwa minum teh dapat mengurangi produksi asi. Pada kenyataannya, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa teh, terutama teh hitam atau teh hijau, dapat secara langsung mengurangi produksi asi. Selama ibu menyusui tetap terhidrasi dengan baik, minum teh dalam jumlah moderat, umumnya tidak akan mempengaruhi produksi asi. Mitos 2, Kafein Dalam Teh Dapat Membahayakan Bayi Teh memang mengandung kafein, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan kopi. Meskipun kafein dapat disalurkan ke bayi melalui asi, asupan kafein yang moderat, umumnya dianggap aman bagi ibu menyusui. Namun, beberapa bayi mungkin lebih sensitif terhadap kafein. Sehingga, jika ibu merasa bayi menjadi lebih rewel atau sulit tidur setelah minum teh, sebaiknya segera mengurangi konsumsi teh, atau memilih teh yang rendah kafein. Mitos 3, Minum Teh Herbal Aman Untuk Ibu Menyusui Faktanya, tidak semua teh herbal aman untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui. Meskipun teh herbal seperti chamomil atau peppermint sering dianggap alami dan aman, beberapa jenis teh herbal bisa memiliki efek yang tidak diinginkan pada ibu atau bayi. Misalnya, teh yang mengandung daun sena atau likoris, dapat mempengaruhi produksi asi, atau bahkan menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi. Mitos 4, Teh Dapat Membantu Relaksasi Dan Meningkatkan Produksi Asi Beberapa ibu percaya, bahwa minum teh, terutama teh herbal seperti teh fenugrik atau teh fenel, dapat membantu meningkatkan produksi asi. Beberapa herbal memang telah digunakan secara tradisional untuk mendukung laktasi. Namun, efeknya bisa bervariasi antara individu. Teh hangat juga dapat membantu ibu merasa lebih rileks, yang secara tidak langsung dapat mendukung produksi asi, karena stres diketahui dapat mempengaruhi laktasi. Namun, manfaat ini bersifat subjektif, dan belum didukung oleh penelitian yang luas. Meskipun ada banyak mitos tentang ibu menyusui yang minum teh, penting untuk mendasarkan keputusan pada fakta dan bukti ilmiah. Teh dalam jumlah moderat, umumnya aman untuk ibu menyusui. Namun, ibu tetap perlu memperhatikan jenis teh yang dikonsumsi, dan respons bayi terhadapnya. Konsultasi dengan profesional kesehatan selalu dianjurkan, jika ada kekhawatiran tentang dampak minum teh, atau minuman lain selama masa menyusui.